Oke, untuk selanjutnya kita akan coba melakukan delete data. Nah, disini kita akan lanjut di metode CRUD kita yang terakhir, yaitu delete ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Ini book untuk delete. Nah, pertama kali kita buat di dalam modelnya untuk proses deleted data. Nah, kita jangan lupa, kita buat dia prosesnya ada di mana. Nah, untuk proses delete-nya seperti ini ya, teman-teman. Kita return, kita save. Nah, jangan lupa ini dipanggil ke dalam kontrolernya. Tetap menggunakan trackage, teman-teman ya. Atau enggak ini kita kopas saja langsung ya, biar cepat ya, teman-teman ya. Kopas, kemudian book-nya kita ambil delete book by ID. Nah, kita kirim data ID. Seperti ini. Oke, sukses deleted books. Nah, hasil kita akan coba. Send. Oke, sukses delete book ID-nya 1. Nah, kalau kita cek disini, list book-nya harusnya data dengan ID 1 ini sudah tidak ada lagi. Oke, benar ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita men-delete dengan data yang sama? Send. Sukses. Tapi, enggak ada apa-apa. Gitu. Nah, sukses tapi, enggak ada data apa-apa yang berhasil di-delete gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin metode seperti ini untuk deleted seperti ini harusnya enggak, enggak disarankan ya, teman-teman. Nanti ketika kita melakukan deleted multiple, harusnya ini enggak apa-apa. Ketika kita delete data yang enggak ada datanya, itu harusnya return-nya error gitu, teman-teman. Karena books dengan ID 1 itu sudah terlihat sedia lagi dalam database. Jadi, kita harus cek dulu, pertama kita cek, kalau ada delete, kalau enggak ada, abaikan gitu, teman-teman. Tapi untuk saat ini, kita proses seperti ini aja dulu ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk proses deleted book-nya seperti itu. Nah, kita coba delete satu lagi, ini ID-nya juga. Oke, kita delete. Success delete book, harusnya udah kosong ya, teman-teman. Nah, datanya udah kosong, kalau kita cek database-nya kita, nah, sudah terhapus. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu caranya, teman-teman ya, untuk proses CRUD data menggunakan Reserval API. Nah, nanti untuk di video selanjutnya, kita akan coba merapikan yang pertama itu untuk respon-nya. Jadi, respon-nya jangan seperti ini, ya teman-teman. Kita buat di dalam satu repository pattern-nya, kita buat dalam satu file aja. Nah, itu yang akan dipanggil berulang-ulang di semua project-nya kita. Nah, terus yang kedua, untuk proses create, update, get, itu teman-teman. Nah, ini nanti kita akan buat, nah ini proses create-nya ini. Nah, ini kita akan buat di dalam satu file juga nanti, di dalam connection ini. Nah, di sini nanti untuk proses insert data, gitu. Nah, nanti jadi ketika melakukan insert data, gitu, kita nggak perlu lagi nulis query-nya, gitu. Update set title, update set title, gitu. Atau nggak insert data, select bintang frog, gitu. Kita buat, contohnya kita ada table baru lagi, kita buat gitu, gitu. Jadi, nggak perlu nanti kita cukup buat datanya find, contohnya di sini, find one, find many, insert one, insert many. Nah, jadi, find one, insert one itu yang akan dipanggil di semua modelnya kita, gitu. Mungkin hampir sama seperti konsepnya Laravel, kalau teman-teman pernah pakai Laravel, ya teman-teman. Jadi, untuk proses insert-nya, kita cukup buat satu funksion aja, dan itu akan dipakai di semua proses koneksi ke database. Oke, mungkin itu dulu untuk proses CRUD kita. Kita akan lanjut di video selanjutnya.